Randy Kejairnet ingin cepat hapus tato wajah syahnas di punggungnya, pakar tato, Hendrik Sinigami menuturkan Randy Kejairnet ingin segera menghapus tato wajah syahnas sadika di punggungnya. Usai bertekad bulat enggan melanjutkan proses perceraiannya dengan Lady Nayoan, Randy Kejairnet berencana untuk menghilangkan tato dengan teknik menimpa pakai gambar lain. Diakui oleh Hendrik Sinigami, saat berkonsultasi dengannya, wajah Randy Kejairnet pun nampak lesu. Aktor keturunan Norwegia itu ingin tato tersebut segera ditutup. Pengakuan itu dikatakan oleh Hendrik Sinigam, dia pengen cepat tapi enggak bisa gitu, ujar Hendrik. Hendrik menjelaskan, proses perubahan gambar tato yang dilakukan Randy bisa menyebabkan kulit semakin tipis, Hal itu yang menyebabkan peluang keluar darah lebih besar, dijelaskan oleh Hendrik, bahwa ayah tiga anak itu ingin segera memperbaiki kehidupannya dari awal lagi. Biar katanya, gua mau memulai ini semua, saya mau memperbaiki hidup saya, ucap Hendrik. Hendrik Sinigami menjelaskan, proses menghilangkan lapisan kulit yang ditato kerap menimbulkan rasa nyeri. Menimpa tato itu istilahnya kita punya luka, tapi dilukain lagi, kata Hendrik.